Sahabat otomotifkompas.com, rekayasa lalu lintas terus diterapkan tidak hanya pada arus mudik, namun juga saat arus balik. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan kembali menerapkan skema lalu lintas one way atau satu arah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar otomotifkompas.com. Nantinya, one way yang akan diberlakukan untuk arus balik Semarang, Jakarta akan dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 8 Mei 2022. Skema lalu lintas tersebut diterapkan guna mengantisipasi terjadinya kemacatan yang panjang. Dalam mengunggahan akun Instagram TMC Polda Metro, pada selasa 3 Mei 2022, pihak kepolisian menjelaskan akan ada beberapa alternatif rute dari Jakarta menuju ke Bandung yang disarankan oleh pihak kepolisian. Berikut pilihan alternatif rute tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian menyebutkan bahwa aturan one way nantinya akan bersifat situasional. Yang artinya, rekayasa lalu lintas didasarkan pada perkembangan kondisi aktual di lapangan. Oleh karenanya, Kepala Bagian Penterangan Umum Divisi Humas Polri Kompes Polgatot Repli Handoko mengatakan, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui sosial media polri, NTMC, atau pemberitaan di media masa. Ikuti terus berita otomotif kompas.com lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.